Shalom, selamat bergabung dalam program Baca Alkitab setiap hari. Saya berdoa semoga Bapak, Ibu, Saudaraku semua diberkati Tuhan melalui pendengaran dan perenungan firman Tuhan setiap hari. Selamat mendengar dan merenungkan Tuhan Yesus memberkati. Ayub Pasal 11 Anjuran Zofar supaya Ayub merendahkan diri dihadapan Allah. Maka berbicara lah Zofar, orang Naamah. Apakah orang yang banyak bicara tidak harus dijawab? Apakah orang yang banyak mulut harus dibenarkan? Apakah orang harus diam terhadap bualmu? Dan kalau engkau mengolok-olok, apakah tidak ada yang mempermalukan engkau? Katamu, pengajaranku murni dan aku bersih di matamu. Tetapi mudah-mudahan Allah sendiri berfirman dan membuka mulutnya terhadap engkau dan memberitakan kepadamu rahasia hikmat. Karena itu ajaib bagi pengertian. Maka engkau akan mengetahui bahwa Allah tidak memperhitungkan bagimu sebagian daripada kesalahanmu. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa. Tingginya seperti langit. Apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati. Apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya. Dan lebih luas daripada samudera. Apabila ia lewat melakukan penangkapan dan mengadakan pengadilan, siapa dapat menghalanginya? Karena ia mengenal penipu dan melihat kejahatan tanpa mengabat-ngamatinya. Jikalau orang dungu dapat mengerti, maka anak keledai liar pun dapat lahir sebagai manusia. Jikalau engkau ini menyediakan hatimu dan menadahkan tanganmu kepadanya. Jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu, maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah. Dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. Bahkan engkau akan melupakan kesusahanmu. Hanya teringat kepadanya seperti kepada air yang telah mengalir. Lalu kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari. Kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Engkau akan merasa aman sebab ada harapan. Dan sesudah memeriksa kiri-kanan, engkau akan pergi tidur dengan tenteram. Engkau akan berbaring tidur dengan tidak diganggu. Dan banyak orang akan mengambil muka kepadamu. Tetapi mata orang fasik akan menjadi rabun. Mereka tidak dapat melarikan diri lagi. Yang masih diharapkan mereka hanyalah mengembuskan nafas. Ayob Pasal 12 Ayob mengakui kekuasaan dan hikmat Allah. Tetapi Ayob menjawab, Memang kamulah orang-orang itu. Dan bersama-sama kamu, hikmat akan mati. Aku pun mempunyai pengertian sama seperti kamu. Aku tidak kalah dengan kamu. Siapa tidak tahu hal-hal serupa itu. Aku menjadi tertawaan sesama aku. Aku yang mendapat jawaban dari Allah. Bila aku berseru kepadanya, orang yang benar dan saleh menjadi tertawaan. Penghinaan bagi orang yang celaka. Demikianlah pendapat orang yang hidup aman. Suatu pukulan bagi orang yang tergelincir kakinya. Tetapi amanlah kemah para perusak. Dan tenteramlah mereka yang membangkitkan murka Allah. Mereka yang hendak membawa Allah dalam tangannya. Tetapi bertanyalah kepada binatang. Maka engkau akan diberinya pengajaran. Kepada burung di udara. Maka engkau akan diberinya keterangan. Atau bertuturlah kepada bumi. Maka engkau akan diberinya pengajaran. Bahkan ikan di laut akan bercerita kepadamu. Siapa di antara semuanya itu yang tidak tahu. Bahwa tangan Allah yang melakukan itu. Bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup. Dan nafas setiap manusia. Bukankah telinga menguji kata-kata. Seperti langit-langit mencecap makanan. Konon hikmat ada pada orang yang tua. Dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bila ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Bila ia membendung air, keringlah semuanya. Bila ia melepaskannya mengalir, maka tanah dilandanya. Pada dialah kuasa dan kemenangan. Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Dia yang menggiring menteri dengan telanjang. Dan para hakim dipodohkannya. Dia yang membuka belenggu yang dikenakan oleh raja-raja. Dan mengikat pinggang mereka dengan tali pengikat. Dia yang menggiring dan menggeledah para imam. Dan menggulingkan yang kokoh. Dia yang membungkamkan orang-orang yang dipercaya. Menjadikan para tua-tua hilang akal. Dia yang mendatangkan penghinaan kepada para pemuka. Dan melepaskan ikat pinggang orang kuat. Dia yang menyingkapkan rahasia kegelapan. Dan mendatangkan kelam pekat pada terang. Dia yang membuat bangsa-bangsa bertumbuh. Lalu membinasakannya dan memperbanyak bangsa-bangsa. Lalu menghalo mereka. Dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal. Dan membuat mereka tersesat di padang belantara yang tidak ada jalannya. Mereka meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Dan ia membuat mereka berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Ayub Pasal 13 Ayub membela perkaranya di hadapan Allah. Sesungguhnya, semuanya itu telah dilihat mataku, didengar dan dipahami telingaku. Apa yang kamu tahu, aku juga tahu. Aku tidak kalah dengan kamu. Tetapi aku, aku hendak berbicara dengan Yang Maha Kuasa. Aku ingin membela perkaraku di hadapan Allah. Sebaliknya, kamulah orang yang menutupi dusta. Tapi palsulah kamu sekalian. Sekiranya kamu menutup mulut, itu akan dianggap kebijaksanaan daripadamu. Dengarkanlah pembelaanku dan perhatikanlah bantahan bibirku. Sudikah kamu berbohong untuk Allah? Sudikah kamu mengucapkan dusta untuk dia? Apakah kamu mau memihak Allah berbantah untuk membela dia? Apakah baik kalau ia memeriksa kamu? Dapatkah kamu menipu dia seperti menipu manusia? Kamu akan dihukumnya dengan keras. Jikalau kamu diam-diam memihak, apakah kebesarannya tidak akan mengejutkan kamu, dan ketakutan kepadanya menimpa kamu? Dalil-dalilmu adalah amsal debu, dan perisaimu perisai tanah liat. Diam, aku hendak bicara. Apapun yang akan terjadi atas diriku, dagingku akan kuambil dengan gigiku, dan nyawaku akan ku tatang dalam genggamku. Lihatlah, ia hendak membunuh aku. Tak ada harapan bagiku. Namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Itulah yang menyelamatkan aku. Tetapi orang fasik tidak akan menghadap kepadanya. Dengarkanlah baik-baik perkataanku. Perhatikanlah keteranganku. Ketahuilah, aku menyiapkan perkaraku. Aku yakin bahwa aku benar. Siapa mau bersengketa dengan aku? Pada saat itu juga aku mau berdiam diri dan binasa. Hanya janganlah kau lakukan terhadap aku dua hal ini. Maka aku tidak akan bersembunyi terhadap engkau. Jauhkanlah kiranya tanganmu daripadaku. Dan kegentaran terhadap engkau. Janganlah menimpa aku. Panggilah, maka aku akan menjawab. Atau aku berbicara, dan engkau menjawab. Berapa besar kesalahan dan dosa aku? Beritahukanlah kepadaku pelanggaran dan dosaku itu. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan menganggap aku sebagai musuhmu? Apakah engkau hendak menggentarkan daun yang ditiupkan angin dan mengejar jerami yang kering? Sebab engkau menulis hal-hal yang pahit terhadap aku dan menghukum aku karena kesalahan pada masa mudaku. Kakiku kau masukkan ke dalam pasung. Segala tindak tanduku kau awasi. Dan rintangan kau pasang di depan tapak kakiku. Dan semuanya itu terhadap orang yang sudah rapuh seperti kayu lapuk. Seperti kain yang dimakan gegat. Jangan lupa subscribe. Nyalakan loncengnya. Like. Dan share. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.